Berikut perakiraan cuaca BMKG di Pulau Flores dan Lembata pada Selasa, 28 Mei 2024. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Menggarai Barat dari Cerah Berawan hingga Berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ruteng, Kabupaten Menggarai dari Cerah Berawan hingga Berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Borong, Kabupaten Menggarai Timur dari Cerah Berawan hingga Berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Embai, Kabupaten Nagikyo dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ende, Kabupaten Ende, cerah berawan sepanjang hari BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Maumere, Kabupaten Sika dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata dari cerah berawan hingga berawan BMKG merilis peringatan dini gelombang tinggi di NTT dari tanggal 28 Mei hingga 30 Mei 2024 Tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sapa Bagian Selatan, Selat Sumba Bagian Barat, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, Selat Alor Pantar, Selat Ombai, Perairan Selatan Kupang Rote dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!